Sebentar lagi, lu bakal jatuh di tangan gua, Isyana. Ayah, Mas Ariel, sama-sama. Aduh, gimana ya? Gimana, Ariel? Nana di rumah Vani? Kata Vani, Nana nginep di rumah temen sekelasnya, Mas. Ngerjain tugas kelompok. Terus kenapa Nana sampai harus matiin handphone? Mungkin Nana nggak mau diganggu dulu kali, Mas. Biar tugasnya cepat selesai. Mas Dhani tenang aja, nggak usah khawatir ya. Nana pasti baik-baik aja kok. Nanti, coba Mas Dhani telpon lagi aja. Sekarang kita kasih waktu aja dulu buat Nana ngerjain tugas. Saya ketemu sama klien saya dulu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Mas. Kalau mau mesen makanan, minuman, pesen aja. Nanti saya yang bayar, ya? Oke. Oh iya, satu lagi. Jangan samperin saya ke ruang VIT. Karena saya harus jaga privasi klien saya. Oke. Yaudah, kalian duduk langsung. Aduh, kita duduk situ aja yuk. Yuk. Guys, kita mau order apa nih? Gue orangnya jus aja deh. Lu apa? Gue ya sama kaya lo deh, Man. Jus orang sama soft drink gue. Ada teman lain? Sebentar lagi. Lu bisa mulai rencananya. Lu bisa lihat cewek itu. Yang rambut panjang, yang duduk di tengah. Itu cewek yang gue incer. Oke. Sebentar lagi. Lu bakal jatuh di tangan gue, Shiana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.